Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan Otak Atik Gatuk Channel Oke semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat amin Nah kali ini saya akan membagikan ilmu yang saya dapat dari teman juga Di dalam kolom komentar telah membagikan bahwa dengan sekamentah yang difermentasi Ini bisa menjadikan tanah subur dan gembur Oke yang belum subscribe silahkan subscribe dan dukung channel ini terus Juga jangan lupa di like, di komen, juga di share kepada teman-teman yang lainnya Nah ini dia kondisi daripada penggilingan padi sangat menggunung Ini adalah sekam atau kulit padi ya bekas penggilingan Padi yang menghasilkan beras dan sisanya adalah kulitnya ini disebut sekam Nah untuk menfermentasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya Tetapi saya berinisiatif untuk mengeduk bagian bawahnya Ternyata di bagian bawah ini sudah ada sekam yang sudah membusuk dan terfermentasi teman-teman Nah seperti ini kondisinya Oke saya sudah mengumpulkan satu karung Dan sekarang saya sudah menambah lagi satu karing menjadi dua karung Saya rasa cukup Mungkin di daerah teman-teman banyak juga ya penggilingan padi Nah disitulah teman-teman akan mudah mendapatkan sekam Oke setelah sampai di rumah langsung saya Bikin paduan ya Ini saya menggunakan perbandingan satu banding satu Sekam satu bagian Tanah satu bagian Nah ini kondisi sekam yang sudah melapuk dan terfermentasi Dan ini adalah tanahnya teman-teman Ini adalah sisa daripada tanah bekas menanam ya Jadi ini sudah berkurang kesuburannya Dan disini kita akan uploss dengan sekam tadi Jadi dengan paduan yaitu tanah satu ember Sekamnya satu ember Nah disini kita akan bisa mendapatkan kesuburan tanah kembali Karena apa? Karena sekam yang terfermentasi tadi adalah merupakan pupuk kompos Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan Yang sudah membusuk atau sudah terfermentasi Nah ini langsung saya juga kasih Sekam satu ember Sekam satu ember juga Setelah kita taruh tanah satu ember Lalu kita aduk Sampai tercampur rata Nah jadi setelah kita uploss tadi Maka akan menghasilkan tanah yang gembur Dan tidak mudah memadat teman-teman Beda sama tanah yang tidak dicampur dengan sekam Dia kalau disiram setiap hari Maka dia akan mudah mengeras dan memadat Sehingga untuk rongga-rongga oksigen di dalam tanah Ini akan minim sekali Sedangkan yang dengan sekam tadi Maka dia akan gembur dan berongga Nah oke teman-teman Ini adalah kita lihat Memang sangat bagus sekali Dengan media tanam ini Maka dia akan lama menyimpan air ya Karena sekam tadi Efeknya itu menyimpan air cukup lama Oke sekian terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh